Pemirsa setelah diperiksa selama 12 jam di KPK, Ketua Umum P3 Romahur Muzi sempat menulis dua surat yang ditujukan untuk istri dan bangsa Indonesia. Dalam tulisannya Romi lebih detail menjelaskan soal dirinya yang merasa dijebak dalam operasi tangkap tangan. Setidaknya ada tujuh poin penting yang ditulis Romi dalam suratnya saat pemeriksaan penyidik di gedung KPK. Poin paling mencolok dalam suratnya yakni Romi merasa dijebak atas tindakan yang sebelumnya tidak pernah dia rencanakan tersebut. Dalam suratnya Romi juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan tim kampanye nasional atas kejadian yang menghebohkan ini. Dirinya juga meminta maaf kepada istri, anak dan keluarga besarnya atas peristiwa ini. Surat tersebut sebelumnya diletakkan Romi di depan gedung KPK sebelum masuk mobil yang akan membawanya ke rutan KPK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.